Intro Shalom Sobat Yud GKI Kanaan Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Rabu ini Tanggal 8 September 2021 Dengan tema Elia dan Elisa Dari 2 Raja-Raja Pasal 2 Ayat 1 sampai dengan Ayatnya yang ke-10 Yuk kita baca bareng-bareng Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga Dalam angin badai Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal Berkatalah Elia kepada Elisa Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke battle Tetapi Elisa menjawab Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu pergilah mereka ke battle Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di battle mendapatkan Elisa Lalu berkatalah mereka kepadanya Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga Jawabnya aku juga tahu Diamlah Berkatalah Elia kepadanya Berkatalah Elia kepadanya Hai Elisa Baiklah tinggal di sini Sebab Tuhan menyuruh aku ke Jericho Tetapi jawabnya Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu Sampailah mereka di Jericho Pada waktu itu Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jericho kepada Elisa Serta berkata kepadanya Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga Jawabnya Aku juga tahu Diamlah Berkatalah Elia kepadanya Baiklah tinggal di sini Sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan Jawabnya Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu berjalanlah keduanya 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan Lalu Elia mengambil jubahnya Digulungnya Dipukulkannya ke atas air itu Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering Dan sesudah mereka sampai diseberang Berkatalah Elia kepada Elisa Mintalah apa yang hendak ku lakukan kepadamu Sebelum aku terangkat daripadamu Jawab Elisa Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu Berkatalah Elia Yang kau minta itu adalah sukar Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu Akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian Dan jika tidak Tidak akan terjadi Gengs kalau kalian dengar nama Elia dan Elisa Kalian berpikir mereka itu perempuan apa laki-laki nih gengs Ya bener banget mereka semua adalah laki-laki ya Siapa sih mereka itu gengs Elia dikenal sebagai salah satu nabi besar dalam perjanjian lama Banyak mujizat yang dilakukannya dan mencengangkan bangsa Yahudi maupun non Yahudi Contohnya mengalahkan ratusan nabi baal di gunung karmel Selain itu Elia merupakan orang ketiga yang tidak mengalami kematian jasmani Seperti Henok dan Musa Keren ya Nah gengs Setelah sekian lama melayani Allah Tiba lah waktunya bagi Elia pensiun dalam pelayanan di dunia Isu kematian Elia telah diketahui oleh komunitas sekolah para nabi Yang ada di Gilgal, Betel, dan Jericho Mereka tuh kasak usuk Membicarakan kematian Elia Keliatannya Elia tuh gak ambil pusing persoalan itu Ia dengan tenang melakukan perjalanan jauh dari Gilgal menuju ke sungai Yortan Dalam perjalanan tersebut Dia ditemani oleh muridnya yaitu Elisa Gengs Bukannya Elia tuh gak gembira ya ditemani oleh muridnya Tetapi Ia tidak mau menyusahkan Elisa Ada tiga kali Elia berupaya mencegah niat Elisa dengan kalimat demikian Baiklah tinggal di sini Tiga kali pula Elisa bersumpah akan menemani gurunya Demi Tuhan yang hidup Apa sih yang membuat Elisa begitu gigihnya menemani sang guru Ia menyadari ada kemungkinan besar Dirinya dipilih oleh Allah menggantikan gurunya Untuk itu Ia memerlukan kuasa Allah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai nabi Allah Tidak heran Apabila Elisa meminta dua bagian kuasa Allah dari Elia Bagi Elia nih gengs permintaan Elisa itu mustahil Artinya Allah yang berhak memberikan hal itu dan bukan dirinya Itu sebabnya Elia mengajukan syarat yang mustahil juga Dengan syarat seperti itu Dengan syarat seperti itu Elia menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada Allah Begini syaratnya Jika itu kendak Allah Maka Elisa dapat melihat gurunya terangkat ke sorga Akhirnya Elisa mendapatkan apa yang dimintanya Yaitu jubah Elia Jubah Elia merupakan simbol otoritas dan kehadiran kuasa Allah Dengan jubah gurunya Elisa memulai tugas kenabian Dan sebagai orang yang dipenuhi oleh kuasa Allah Gengs kita belajar ya Bahwa tiada pelayanan yang lebih berpengaruh besar Membawa perubahan Selain pelayanan yang disertai oleh urapan dan kuasa Allah Selamat melayani ya Tuhan memberkati Dalam semuanya Melayani terdua yang dibuatkan oleh Elia cerita hari ini Kita selalu belajar oleh teman-teman Dari talian yang dimiliki oleh Elisa dan Elia Dan dimana teman-teman bisa lihat nih Elia dan Elisa ini memiliki iman yang begitu teguh kepada Tuhan Dan dalam kehidupannya mereka pun Mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya Terutama dalam pelayanannya Mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan mereka Dan mereka memiliki iman yang begitu teguh bahwa Setiap pelayanan akan berdampak besar membawa perubahan Bila pelayanan tersebut dilandasi oleh kasih Tuhan Dan urapan Tuhan di dalamnya So teman-teman Seperti Elia dan Elia yuk Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita Dan selalu mengimani bahwa Tuhan akan menyatakan setiap pelayanan kita Supaya pelayanan kita ini bisa menjadi berkat untuk sesama Nah teman-teman Untuk satu-dua hari ini Aku mau ada teman-teman semua Kita bersama-sama dalam bahwa ini Tuhan itu saya yang baik Selamat tinggal Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk hari ini yang kami ingin pakai kami Yang tidak boleh terbang Untuk yang sehat Ya barang itu Tuhan Yesus Saat ini Aku bersyukur untuk satu daya kami terima pada hari ini Tuhan Untuk kami Tuhan Tapi itu seperti hari yang dari saya Tuhan Bagaimana kami mau memiliki iman Seperti-i-i-i Seperti-i-i Tuhan Seperti-i-i Tentang orang-orang yang kami Supaya setiap pelayan kami ini Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus, kira-kira-kira yang mengakhiri kami, kira-kira Tuhan yang menyatai segalanya kami, kami mau menyelamatkan sumber penghidupan di Tuhan di Kelantang pengurapanmu, terutama ke hari kami-harinya Tuhan supaya biar lakukan yang kami kerjakan, lakukan-lakukan hari ini boleh semuanya untuk menghidupkan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih langkah selama-lamanya, amin nah, teman-teman, kan hari ini aku sama kamu udah banyak banget dapat berkat masyarakat hari ini boleh dong teman-teman, bagian materi hari ini atau teman-teman yang lain, supaya bukan cuma aku sama kamu nih yang terberkati melalui setelah hari ini, tapi semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang juga terberkati melalui setelah hari ini dan teman-teman nih, mungkin saat ini diantara kalian yang ada banyak perumulan atau banyak pertanyaan tapi teman-teman bingung mau sharing atau mau cerita atau lain-lain aja ke siapa, boleh banget nih teman-teman DM ke Instagram kita di atyut.gk kanan nanti segala perumulan kalian, pertanyaan kalian akan dijawab semaksimal mungkin oleh adminnya atau akan dijawab langsung oleh koipan jadi teman-teman nanti pastikan mendapatkan feedback positif yang bisa membantu kalian untuk menghadapi setiap perumulan yang teman-teman miliki atau lebih spesialnya lagi plan kalian tadi ini bisa diangkat loh menjadi tema besar podcast kita yang selalu tanya di spotify di hari minggu jam 5 sore teman-teman dengerin terus ya spotify kita dan juga nih setiap hari sabtu juga jangan lupa dong teman-teman untuk join ke zoom fellowship kita di jam 7 malam teman-teman pantangin terus ya whatsapp dan line group ya karena nanti segala informasi terkait zoom fellowship akan di share di grup tersebut dan teman-teman boleh banget untuk ngajak teman-teman yang lain juga supaya kita bisa bersama-sama ramai-ramai untuk memuji dan memulakan nama Tuhan so have a great day Tuhan Yesus memberkati bye-bye